Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel e-book statistik seribu halaman Salam sehat bagi kita semua Dimanapun sahabat statistik semua Semoga diberikan kemudahan di dalam melaksanakan tugas akhir Baik skripsi, tesis maupun disertasi atau jurnal Semoga tepat waktu dan di dalam setiap penyelesaiannya Pada kesempatan kali ini kami masih banyak sharing tentang tutorial smart PLS 3 Atau pengupun 4 Yang tema kali ini membahas tentang uji goodness of fit ya Uji model fit Jadi setelah pengujian, setelah pemeriksaan model pengukuran Model hipotesis itu selesai Lalu dilanjutkan dengan evaluasi kebaikan dan kecocokan model Atau uji goodness of fit di dalam smart PLS Atau model fit di dalam smart PLS Apa aja sih Pak Sofian gitu ya Nah kira-kira pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba membahasnya lebih jauh tentang R2, Q2, F2, SRMR PLS predict dan robustness check Jadi evaluasi kebaikan dan kecocokan model di dalam smart PLS Itu bukan R2 dan Q2 saja Tapi banyak Untuk mengatakan model kita memiliki prediksi yang baik Atau memiliki kecocokan yang baik Maka ada beberapa ukuran statistik Ada R2, Q2, F2, SRMR, PLS predict dan juga robustness check Oke sebelum lebih jauh kita membahas tentang ukuran kebaikan dan kecocokan model dan smart PLS Alangkah bijaksana sahabat statistik semua Untuk subscribe di channel kami Menerima kemampatan dari kami Dan juga kami menerima kemampatan dari sahabat semua Dengan cara subscribe di channel kami Sekali lagi mohon izin untuk subscribe di channel Ebook statistik seribu halaman Ini nanti model penelitian yang coba kita run Kemudian kita nanti akan menjelaskan evaluasi kebaikan dan kecocokan model apa saja Oke ini adalah gambar powerpoint dari kita Kita sharing ya Evaluasi kebaikan dan kecocokan model apa saja sih isinya Ada R2, Q2, SRMR, goodness of it index, PRS predict dan robustness check Terdiri dari linearity, heterogeneity dan juga endogeneity Ini adalah referensi jurnal yang kami pakai How, when to use and how to report PLSM Yang ditulis oleh hire Ini jurnalnya bisa di search di google Ya ada banyak ya Ini hire sudah memberikan panduan kepada kita ya Ini hire penulisnya dan juga start date dan ringgle Ini penulis-penulis utama di dalam smart PLS atau di dalam SEM PLS Judulnya sudah jelas When to use, kapan kita gunakan And how to report the result of PLSM Dan kapan kita gunakan PLSM Alasannya apa ada disini Bisa dimasukkan di dalam bab 3 Dan bagaimana menuliskan laporan hasilnya dari analisis PLSM Ya ini dituliskan oleh hire terbaru Ya disini silahkan dilihat Nanti ada matrik yang disini Menggambarkan tentang quality model ya Ada robustness check disini juga disebutkan ya Lengkap Tapi dari tulisan hire ini kami summary di dalam bentuk powerpoint seperti ini hasilnya Jadi kira-kira apa saja yang harus dilaporkan di dalam evaluasi kebaikan dan kecocokan model Ada R2, Q2, SRMR, goodness of fit index, PLS predict, dan robustness check Oke ya Kita lihat dulu model penelitian kita seperti ini Kemudian kita run Ya PLSM seperti ini Kemudian kita run modelnya Oke ini sudah keluar hasilnya Yang pertama R2 disini Outputnya Output R2 ada disini Oke Yang kedua adalah output F2 Ini untuk direct effect ada disini Outputnya Oke ini adalah F2 Kemudian model fit Model fit PLSM menampilkan beberapa ya Ada NFI, ada DG, ada DULS, ada SRMR Saya lebih merekomendasikan Untuk menampilkan SRMR saja Karena ukuran-ukuran yang lain Dari 100 kali saya mengolah data lebih Tentang hasil penelitian Itu rata-rata nilai-nilai ini rendah Ya tidak fit Sulit untuk mencapai fit Jadi kami merekomendasikan Untuk melaporkan SRMR saja Ini dia Outputnya ada disini Yang dibaca di estimated model saja Oke Kemudian selanjutnya Untuk model fit Yang lainnya Yaitu PLS predict Kebetulan kami pakai versi student ini Tapi tinggal di run disini Ya PLS predict nanti tinggal di run disini Silahkan Dan juga untuk heterogeneity tinggal di run disini PMIC PERS Oke nanti kita tampilkan hasilnya saja Kebetulan kami pakai Smart PLS versi student Jadi tidak ada disini Dibatasi ya Tapi PLS predict silahkan di run disini Kemudian heterogeneity silahkan di run disini Ya sedangkan key square Sudah dibundle Sudah dimasukkan ke dalam PLS predict ada disini Oke ya kita coba lihat output hasilnya Jadi nanti di dalam bab 4 Penelitian hasil skripsi tesis maupun disertasinya Ini bab 4 penelitiannya Ya di bagian akhir setelah Ini model pengukuran selesai Kemudian juga penguja model hipotesis seperti ini selesai Kemudian selanjutnya kita tampilkan Evaluasi dan kebaikan dan kecocokan model Jadi goodness of fit index Atau evaluasi keseluruhan model di dalam PLS Itu menggambarkan bahwa model PLS kita adalah studi prediksi Disini PLS itu adalah same berbasis varian Teori pengujian modelnya menitik beratkan pada studi prediksi Karena PLS itu studi prediksi Maka harus dikembangkan ukuran-ukuran untuk mengatakan Bahwa model kita memiliki prediksi yang baik Apa saja ada L square, K square, SRMR, PLS predict Ya kemudian goodness of fit index Kemudian juga robustness check Jadi ini dilaporkan satu persatu Seperti ini R square Hasilnya Ya hasilnya dari R square ini kita terjemahkan Ukuran R square itu apa Kemudian menurut CIN itu apa Dan interpretasinya apa Disini R square interpretasinya adalah Seperti motivasi kerja Berarti besarnya pengaruh pemberdayaan guru Ya besarnya pengaruh pemberdayaan guru Dan reluositas itu sebesar 59,2% Ini Q square kemudian kita terjemahkan juga di bawahnya Ini Q square kita terjemahkan Oke kemudian selanjutnya SRMR ini juga kita terjemahkan Ini misalnya hasilnya Ini hasil dari SMRR SRMR itu adalah standardized root mean square residual Ya ini juga kita terjemahkan Nilainya harus di bawah 0,08 Tapi saya punya referensi yang lain Yaitu dari apa namanya dari Karin & Smelloch Ya itu di atas 0,08 masih menunjukkan model yang PIT Oke ya ini referensinya Karin & Smelloch tahun 2003 Mengatakan bahwa 0,08 sampai 0,10 masih PIT Kemudian selanjutnya ditampilkan PLS Predict Oh ya ini dulu Goodness of Fit Index ini Diperoleh dari akar rata-rata Communality dengan R square Rata-rata R square Kemudian ini dikalikan kemudian diakarkan dapat 0,617 Interpretasinya lihat di jurnal yang ditulis oleh Wetzel et al. tahun 2009 0,1 Gov rendah 0,25 Gov medium Dan 0,36 Gov tinggi Kemudian selanjutnya PLS Predict Ya di dalam video tutorial kami sering menampilkan PLS Predict Ini juga wajib disampaikan Metode ini terbaru di dalam PLS SEM Ya ditemukan jurnalnya tahun 2016 oleh SEM Uli Kemudian oleh Hire dipopulerkan Dan di tahun 2020, 2021, 2002 dimasukkan dalam Smart PLS Dan ini wajib dilaporkan Namanya juga sudah PLS Predict Ya namanya aja PLS Predict Ada di dalam jurnal Hire Di bagian bawah ya Silahkan ini wajib dilaporkan PLS Predict ini Silahkan dilihat di video tutorial kami membahas tentang PLS Predict Oke ini PLS Predict Nah di bagian sini mulai PLS Predict Ya PLS Predict ini dimulai Jadi Hire mengatakan banyak peneliti menginterpretasikan R kuadrat Sebagai ukuran predictive power Lalu kata Hire This interpretation is entirely correct Ya interpretasi ini tidak seluruhnya benar Jadi pemahaman kita sebelumnya Mengatakan bahwa R square itu sebagai ukuran kekuatan prediksi Ya kata Hire itu tidak seluruhnya benar Perlu dikembangkan baru Suatu alat ukur Atau suatu metode Suatu cara untuk mengatakan bahwa Model yang kita ajukan Itu memiliki kekuatan prediksi yang baik Apakah tingkat prediksinya rendah Medium Ataupun tinggi Itu disebut sebagai PLS Predict Dan itu wajib disampaikan di dalam skripsi Tesis, disertasi maupun jurnal Oke kita bahas kembali tentang PLS Predict Ini hasil outputnya Membandingkan antara RMSE model PLS dengan LM Nanti ketika suatu ukuran variable endogen Contohnya disini kepuasan 0,672 lebih rendah Daripada 0,04 Maka lebih baik Kebetulan disini PLS buruk Untuk ukuran puas 1 Di puas 2 PLS baik Di puas 3 baik Di puas 4 baik Di puas 5 model PLS lebih buruk Dibandingkan model regresi linear Ini juga wajib ditampilkan Di dalam hasil penelitian kita Nanti kita akan memperoleh gambaran Di akhir dari PLS Predict 2 ini Hanya satu kesimpulan saja Apakah model PLS yang kita ajukan Itu punya kekuatan prediksi apa? Apakah rendah? Apakah medium? Apakah tinggi? Kalau rendah berarti model kita Tidak lebih baik dibandingkan model regresi linear Seakan-akan interpretasinya adalah Kalau gitu model PLS kita Tidak usah diran pakai PLS Pakai saja pakai regresi linear Karena kekuatan prediksi regresi linear Lebih tinggi dibandingkan PLS Oleh karena itu Maka hasil penelitian kita Harus menampilkan minimal medium Lebih bagus lagi adalah Tingkat PLS prediknya itu tinggi Oke di bagian akhir Robustness checknya Harus ditampilkan Uji linearitasnya Uji linearitas ini ingin menggambarkan Apakah hubungan antar parable tersebut linear Contohnya pemberdayaan terhadap motivasi Apakah memang hubungan linear atau non-linear? Supaya model kita diinterpretasikan dengan benar Maka hubungannya harus linear Ini yang disebut sebagai robustness check Yang pertama adalah uji linearity Uji linearity ini cukup dilihat Dari bentuk kuadratnya saja Ini dikuadratkan Kemudian dilihat hasilnya Ini robustness checknya Kemudian terakhir Harus ditampilkan heterogeneity Di dalam smart PLS ini Tinggal klik di sini Kemudian Pilih Pimit Phoenix PLS Kemudian nanti tinggal di run 1 dan 2 segmen Ini hasil outputnya Kita ingin menjelaskan Apakah model kita berasal dari segmen yang sama Satu segmen saja Ataukah justru sampel kita terdiri dari beberapa segmen Atau ada terjadi heterogeneitas Nah Hair mengatakan Bahwa ketika kita melakukan penelitian Segmen kita harus berasal dari satu segmen Satu segmen yang sama Kalau kita mau menyimpulkan sesuatu Atau jangan-jangan segmen kita bersegmen-segmen Contohnya kebetulan responen kita 100 Jadi kita bikin dua segmen saja Tapi kalau responennya besar Misalnya 400, 500, bahkan seribu Mungkin bisa lebih dari dua segmen Dua segmen, tiga segmen Sampai lima, enam segmen Robustness check Uji heterogeneity-nya Dengan Vimic PLS Memastikan apakah sampel kita Satu segmen atau Dua segmen Kebetulan sampel kita ada 100 Jadi di N kita Jadi cukup Cukup dua segmen saja Kita coba lihat di Aik Caik Big Caik Kemudian di EN Entropy Dari contoh model penelitian kita Ini Yang saya tampilkan ini Ada indikasi bahwa Model penelitian ini Terjadi heterogenitas Dari mana Pertama dari EN Entropy-nya Yang kedua dari ukuran Aik Lihat ukuran Aik Aik tiga dan Aik empat Model dua segmen Lebih rendah daripada model Satu segmen Kemudian Big dengan caik Model satu segmen Lebih rendah daripada model ini Tapi Haki Hanan Queen Kriterion yang lebih rendah Jadi ada indikasi Bahwa sampel penelitian kita itu Sebenarnya Terdiri dari dua segmen Ada segmen satu Dan segmen dua Bisa saja Segmen pertama itu adalah Guru yang memiliki Tingkat kepuasan yang baik Terhadap sekolah Senang dan nyaman Bisa jadi Segmen yang kedua Adalah guru yang Kecewa Lalu kita jadikan kesimpulan Di dalam satu segmen Dalam satu penelitian kita Maka terjadi bias Oleh karena itu Maka Higher merekomendasikan Untuk melakukan Robustness check Di dalam TLSM ini Nah Robustness check ini Ada di sini Disebutkan oleh Higher Wajib untuk diperiksa Heterogenity Robustness check itu Adalah Non-linear atau linearity Endogenity Dan heterogenity Oke Jadi sekali lagi Apa saja yang perlu Ditampilkan Di dalam evaluasi Kebaikan dan Kecocokan model Di dalam bab 4 Ini kami simpulkan Ini bikin bab 4 nya Kira-kira kata-katanya Seperti ini Panduannya Kemudian nanti Setelah Pengujian signifikan Atau tidak signifikan Ini Pengujian hipotesis Kemudian dilanjutkan Dengan Robust Evaluasi kebaikan Dan kecocokan model Ini Evaluasi kebaikan Dan kecocokan model Apa saja isinya Yang pertama R square dan Q square Kita tampilkan Yang kedua Kita tampilkan SRMR Untuk mengatakan Apakah model kita Cocok apa tidak Dengan data Yang ketiga adalah Goodness of it Yang ditulis oleh Hanseler dan Sadet Jurnal tahun 2013-2014 Ini Namanya Govindex Kemudian setelah itu Kita tampilkan PLS Predik Untuk mengatakan Seberapa kuat Kekuatan prediksi Model kita Itu namanya PLS Predik Kemudian kita tampilkan Di bagian terakhir Adalah Robust Nesek Terdiri dari Linearity Dan juga uji Heterogenity Oke Kira-kira itu saja Yang bisa ditampilkan Kepada sahabat statistik semua Tentang evaluasi kebaikan Dan kecocokan Di dalam Model Smart PLS Atau di dalam PLS Jadi evaluasi kebaikan Dan kecocokan model Yang perlu disampaikan Pertama adalah R square Key square SRMR Goodness of it Index PLS Predik Dan Robust Nesek Ini sudah kami tampilkan Di dalam E-book yang kami tulis Oh ini kelewat E-booknya Berkututup Oke Jangan lupa untuk subscribe Sekali lagi Mohon izin pada sahabat semua Untuk subscribe Di channel kami Mau jagoan olah data sendiri Bisa mengolah data sendiri Bisa menyelesaikan sendiri Penyelesaikan jurnal Skripsi tesis Maupun disertasi Ada ISBN perpustakaan nasional 100% tutorial Satu kali beli Gratis seumur hidup Jadi cukup membeli E-book kami Dua jilid ini Ada SPSS Israel War Palace JISP Smart PLS 3 4 Amos Dengan Stata Harganya Sangat terjangkau Seharga pulsa Anda 1 bulan Jadi cukup Anda Beli pulsa 1 bulan Ya Ini harganya Sangat mulai sekali Rp70.000 Dan terus kami update Januari 2023 ini Kami ada update terbaru Tentang Smart PLS 3 dan 4 Memasukkan uji mediasi Apa namanya Efek Efek mediasi terbaru Ya Dari jurnal yang terbaru Tahun 2018 dan 2020 Dan kami tampilkan Di dalam ibu kami Silahkan Harganya cukup Sangat relatif Murah sekali Ini harganya Ya Silahkan di Jafri Di dalam WA kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga memberikan Kemapatan Bagi sahabat semua Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati